Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara install SSL gratis diisi panel ya dan juga cara redirect dari http ke https nah disini saya baru saja menginstall WordPress di domain klien saya ketika domainnya diketikan kemudian website dibuka disini masih ada keterangan koneksi tidak aman ya Nah cara untuk mengatasinya kita silahkan ya login ke si panel hostingnya masing-masing kemudian yang pertama kita akan install SSL gratisnya silahkan cari aja SSL TLS status ya nah kemudian silahkan di cek disini di SSL nya kalau masih ada yang merah-merah silahkan dicentang ya kalau yang merah-merah dicentang yang merah-merahnya ini aja kemudian tinggal klik run auto SSL untuk menginstall SSL gratisnya gitu ya akan dari sini punya saya sudah biru sudah hijau semua ya jadi tidak saya install tapi sekarang saya akan lanjut ke yang dua ya yaitu write direct http ke https nah caranya silahkan masuk ke tools ya tools kita ke file manager kemudian kita cari direktori domainnya lalu kita ke htaccess klik kanan edit nah kemudian nanti disini ada kode yang harus kita masukkan ya nah kalau teman-teman misalkan nanti agak kesulitan nulisnya nanti ini saya sertakan di deskripsi silahkan di copy paste aja ya ini saya coba save dulu ya saya coba save dulu kemudian kita cek apakah ini redirect ke https atau tidak ya kita coba kita reload oke teman-teman disini udah bisa dilihat ya ini sudah redirect ke https ya meskipun awalnya hanya mengetik nama domainnya aja ya dan disini bisa dilihat keterangan koneksi tidak amannya sudah hilang gitu ya oke seperti itu caranya untuk install SSL gratis di ship panel dan juga cara redirect http ke https dengan menambahkan kode di dengan menambahkan kode di htaccess ya oke semoga tutorialnya bermanfaat kita berjumpa lagi nanti di tutorial tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati